Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMMI Cabang Indra Girihilir gelar pelatihan kader dasar sekaligus memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95 dengan mengusung tema, menanamkan nilai-nilai aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan kegiatan berlokasi di salah satu hotel yang ada di Tembilahan. Dalam perhelatan kader dasar tersebut diikuti beberapa perwakilan kabupaten yaitu Tanjung Pinang, Kabupaten Indra Girihilir, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jamaludin Siregar selaku pengurus koordinasi cabang Kepri mengatakan pelatihan kader dasar tersebut merupakan pelatihan dasar yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Indra Girihilir. Lebih lanjut ia berharap dengan diadakannya pelatihan kader dasar tertanam jiwa nasionalisme dan paham fungsi sebagai mahasiswa. Ini peserta kita dari berbagai kabupaten. Pertama, Tuhan membahas diri Indra Girihilir, kemudian ada juga dari Indra Girihilir, ada dari Tanjung Jabung, Jambi, beberapa orang, dan Tanjung Pinang. Dan harapannya untuk kepada kawan-kawan yang ikut pelatihan kader dasar ini, kita berharap untuk dengan adanya pelatihan ini, sahabat-sahabat kita yang datang dari berbagai daerah tersebut, tertanam jiwa nasionalisme dan nyalih dalam, kemudian paham mereka sebagai fungsi mereka sebagai mahasiswa untuk ajar, change, sebagai kontroler sosial bagi masyarakat dimanapun mereka berada nantinya. Jadi pelatihan kader dasar ini adalah tingkatan kedua bagi PMI untuk kader-kadernya memberikan pendidikan yang lebih agar mereka paham fungsi dan tugas mereka sebagai mahasiswa. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dan tema menanamkan nilai-nilai aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Zakaria dan Jadri Anwar melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!